Penuh bahagia, Sule dan Natalie Holzer rujuk kembali demi kebahagiaan azam. Terima kasih telah menonton! Penuh bahagia, Sule dan presenter Natalie Holzer yang menikah pada 15 November 2020 di Saumara Aristo Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Azam Andrian Syah Sutisna. Namun pernikahan mereka harus berakhir setelah Natalie Holzer melayangkan gugatan cerai kepada Sule di Pengadilan Agama Cikarang pada bulan Juli, sebulan kemudian cerai, yakni pada Agustus 2022. Setelah bercerai, Bekasi Azam diasuh oleh Natalie Holzer kendati demikian saat ini Sule dan Natalie tetap saling berkomunikasi dan bahkan saling berkunjung demi kepentingan buah hati mereka. Kini beredar kabar Sule dan Natalie telah rujuk kembali demi kebahagiaan anak mereka Azam. Kabar itu beredar luas di kanal-kanal Youtube, salah satunya adalah channel Youtube Insert Indonesia. Video yang ditayangkan tersebut sampai saat ini sudah dilihat lebih dari 34.000 penonton. Dengan judul siang ini resmi Sule dan Natalie Holzer rujuk kembali demi kebahagiaan baby Azam. Makin harmonis. Sementara pada thumbnail ditulis penuh bahagia Sule rujuk kembali, Natalie Holzer siap hidup bersama Sule. Selain itu, dalam video tersebut dinarasikan bahwa Sule dan Natalie Holzer kembali dekat demi kebahagiaan baby Azam. Namun, apakah kabar Sule dan Natalie Holzer rujuk kembali itu benar? Jika disimak dengan teliti, maka banyak sekali kejanggalan yang mengarah pada fake news atau berita bohong. Hal itu karena dalam video itu hanya menayangkan foto lama antara Sule dan Natalie Holzer saat masih menjadi suami istri. Kemudian dinarasikan bahwa mereka telah rujuk kembali. Sementara pada kenyataannya tidak begitu, Sule memang sering melakukan video call dengan Natalie Holzer agar bisa melihat baby Azam. Bukan untuk rujuk kembali. Ditambah lagi saat ini Natalie sudah memiliki pacar baru bernama Faris Utama. Ketidaksesuaian antara judul thumbnail penarasian dalam kanal YouTube Insert Indonesia dengan kenyataan yang sebenarnya maka dapat disimpulkan bahwa kabar tersebut hoaks dan menyesatkan. Terima kasih telah menonton! Mengaku janda dua anak sebelum dinikahi Sule, ternyata Natalie Holzer kembali disorot. Jauh sebelum kabar perceraiannya dengan Sule viral di infotainment, Natalie Holzer pernah belak-belakan membeberkan status dirinya kepada Paula Verhoeven. Secara gemlang, Natalie mengaku dirinya merupakan seorang janda dua anak. Sebelum mau nikah, kasarnya kukaya janda dua anak ada ekornya ujar Natalie Holzer. Bukan janda yang bermakna pernah menikah, Natalie Holzer hanya menyebut dirinya janda hanya sebagai kata kiasan semata. Pasalnya Natalie Holzer mengaku selama ini menjalankan perang sebagai ibu sekaligus kakak untuk adik-adiknya. Hal tersebut lantaran kedua orang tuanya sudah meninggal dunia sedari adik-adiknya masih kecil. Oleh karena itu, Natalie Holzer amat bertanggung jawab terhadap adik-adiknya itu. Selain itu, yatim piatu, adik-adik aku, perempuan yang satu baru masuk liat, satu lagi baru masuk SMA. Mereka masih tanggung jawab aku, kalau bukan aku siapa lagi? Kata Natalie Holzer seperti dikutip dari kanal Youtube Baim Paula. Memiliki dua adik yang masih menjadi tanggungannya, Natalie Holzer pun mengaku harus berusaha keras meyakinkan laki-laki yang bakal menikahinya nanti. Mau tak mau, laki-laki yang bakal meminangnya juga harus menerima kedua adik Natalie Holzer sebagai bagian dari keduanya. Di sisi lain, kehadiran adik-adik Natalie Holzer di kediaman Sule juga sempat dituding menjadi alasan mengapa rumah tangga sang komedian retak. Pasalnya adik-adik Natalie Holzer disebut takur dengan anak kandung Sule, yaitu putri Delina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!